FANTIME WITH ME PEMANGSA dengan bentuk fisik yang besar dan kuat. Mereka juga dikenal sebagai predator yang sangat baik dan dihormati di seluruh dunia. Elang dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam dan mampu menjangkau ketinggian lebih dari 10.000 kaki di atas permukaan laut. Elang memiliki penglihatan yang sangat tajam dan dapat melihat mangsa dari jarak yang sangat jauh. Elang juga memiliki sayap yang sangat kuat dan kokoh, dengan rentang sayap yang bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Beberapa jenis elang migran dan dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya. Elang adalah burung yang sangat pandai dalam membuat sarangnya dan beberapa jenis elang menggunakan sarang yang sama selama bertahun-tahun. Sarang elang yang terbuat dari ranting dan daun kering bisa mencapai ukuran sebesar mobil. Elang merupakan predator yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena mereka membantu mengendalikan populasi hewan lain di alam liar. Elang juga dapat membantu mengurangi populasi hewan yang dianggap sebagai hama. Tahukah kamu, elang dapat berburu dengan menggunakan taktik yang cerdas, seperti mengecoh mangsa dengan berpura-pura melarikan diri, lalu tiba-tiba menyerang. Elang dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan, padang rumput, hingga pegunungan. Elang juga bisa ditemukan di kawasan perkotaan, di mana mereka mencari mangsa seperti tikus dan burung merpati. Elang adalah predator yang omnivora, artinya mereka bisa memakan hewan maupun tumbuhan. Kuda Laut Sea Horse Kuda laut adalah jenis ikan laut yang memiliki tubuh unik dengan kepala seperti kuda dan ekor yang menjuntai. Kuda laut merupakan satu-satunya hewan yang bisa berkamuflase dengan lingkungannya, sehingga sulit untuk terlihat oleh predator. Kuda laut memiliki pasangan seumur hidup dan bisa melakukan tarian yang indah sebagai bentuk komunikasi dengan pasangannya. Kuda laut memiliki keunikan yaitu kuda laut jantan yang hamil dan melahirkan anak, bukan kuda laut betina. Kuda laut memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya, yang berguna untuk memikat pasangan dan menakuti musuh. Kuda laut tidak memiliki gigi dan rahang, sehingga mereka menelan makanan secara utuh. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 50 spesies kuda laut yang ditemukan di seluruh dunia? Kuda laut hidup di perairan laut hangat dan dingin di seluruh dunia, terutama di terumbu karang dan padang lamun. Kuda laut adalah predator yang memakan udang, kepiting, pelangton, dan hewan kecil lainnya di sekitar lingkungannya. Kuda laut menggunakan bagian atas mulut mereka untuk menangkap makanan dan menelan makanan secara utuh. Macan tutul, leopar, macan tutul adalah spesies kucing besar yang berasal dari Asia dan Afrika. Macan tutul memiliki pola bulu yang unik dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Mereka adalah binatang soliter dan lebih suka hidup sendiri daripada bersama kelompok. Macan tutul memiliki kemampuan penglihatan yang luar biasa. Bisa melihat dalam kegelapan dan memiliki penglihatan tiga kali lebih baik daripada manusia. Macan tutul adalah pembunuh yang cerdik. Mereka mampu mengecol mangsanya dengan mengintai dari tempat yang tidak terduga. Macan tutul dapat mencapai kecepatan lari hingga 60 km per jam. Mereka adalah salah satu predator teratas di hutan, mampu memangsah hewan seukuran badak kecil. Macan tutul merupakan spesies yang terancam punah, dengan populasi mereka di alam liar semakin menurun. Tahukah kamu, macan tutul adalah pemanjat yang handal. Mereka dapat memanjat pohon atau tebing yang curam dengan mudah menggunakan cakarnya yang kuat dan fleksibel. Habitat macan tutul yalah macan tutul dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, savana, dan pegunungan. Macan tutul adalah predator karnivora dan memangsah hewan seperti rusa, babi hutan, dan kambing liar. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan elang, kuda laut, dan cita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.